PEMUDA ASLI JAWA TENGAH Sini justru yang dicari jenis ikan tongkol sebenarnya ya bu? Iya Biasa dimasak apa bu? Mangut? Dimasak Dimasak manut Jadi kalau lebaran di sekitar sini jangan harap yuk menemukan opor ayam Karena mereka lebih suka memasak ikan pindang tongkol seperti ini Apalagi kalau dimasak jadi manggut Loh siapa sih yang berani nolak? Hehehe Gambaran paling sederhana dari Mangut adalah gulai pedas bernuansa Jawa Biasanya menggunakan bumbu kuning dipadukan dengan santan yang kental Bumbu yang digunakan juga biasanya sangat lengkap Jadi selain bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kunyit Ada juga tambahan kemiri, jahe dan ketumbar Ikan pindangnya yuk jangan lupa Dibelah dulu, terus dipotong-potong Terus buang bagian durinya Jadi makanya nanti lebih enak Sip, tinggal masak yuk Tumis semua bumbunya Kemudian tambahkan sedikit air Terus masukkan ikannya Sampai nih bu Cekap nih Kalau Mangut di Besisir Utara Biasanya menggunakan ikan yang sedari asap Tapi kalau di sini Biasanya menggunakan ikan tongkol yang sedari pindang ya bu ya Masing-masing punya kekhasan ya Mangut dengan bahan dasar ikan asap punya aroma dan rasa yang khas Begitu juga dengan mangut dari ikan pindang seperti ini Pokoknya sama-sama enak kok Selain ikan, kasih tambahan tau juga enak ya Kalau kamu mau tambahin tempe juga cocok Yang penting, rasa dan aromanya tidak sekuat ikan pindangnya Jadi gak bentrok rasanya Wah, kayak eh wis mateng iki Wisirah kuat aku pengen icipi Ayo, Mbak Tika, Buleha Kita makan Mangut Pindang Tongkolnya Jadi ada perbedaan rasa Antara Mangut yang ada di daerah Mataram Sama di daerah Pantura Kalau di daerah Mataram, rasanya lebih halus Tapi kalau di daerah Pantura Rasanya lebih kuat Yaitu dari rasa asin, pedas, dan gurunya Nambah bu, monggo bu Maklum lor Pantura keras Tapi rasanya bikin seger ya Cocok iki Buat menu buka puasa Bikin keringet langsung gogios Jadi lebih seger